Intro Di tutorial pembukaan ini kita akan berkenalan dengan Inkscape, kelebihan-kelebihannya sekaligus tentang cara menginstall Inkscape. Jika Anda sudah kenal tentang aplikasi ini atau sudah menginstall, Anda bisa percepat atau skip ke video berikutnya. Apa itu Inkscape? Jadi Inkscape ini adalah aplikasi menggambar sektor yang free dan open source, alias pengembangannya terbuka dan dilakukan oleh orang-orang di seluruh dunia dan didistribusikan dengan gratis tanpa harus membeli atau menyewa lisensi. Jadi semua orang bisa download lalu install ke komputer masing-masing. Kira-kira seperti ini tampilannya. Tipikal seperti umumnya aplikasi menggambar vektor, ada kanvas, tool, dan panel-panel. Kalau kita tadi bahas Inkscape itu kan adalah vektor editor. Jadi apa sih sebetulnya vektor editor itu? Apa bedanya dengan aplikasi misal photoshop? Jadi kalau photoshop itu jenisnya adalah bitmap atau raster editor. Walaupun photoshop juga support format vektor, tapi sejatinya dia adalah berbasis bitmap. Artinya kalau kita menggambar di sini, misalnya kita menggambar lingkaran di photoshop, lingkaran ini akan disusun berdasarkan piksel-piksel. Jadi kalau kita zoom, kelihatan kotak-kotak gitu. Sedangkan di Inkscape, kalau kita menggambar lingkaran di sini, kalau kita zoom, kita tidak melihat piksel di sini. Karena lingkaran di aplikasi vektor didefinisikan dalam bentuk informasi data-data geometri, seperti koordinat, radius, dan warna. Itu sih sekilas tentang bedanya raster dengan vektor. Kalau ingin lebih detail, silakan cek di link yang ada di deskripsi. Kalau di industri desain, kita mengenal ada beberapa aplikasi vektor komersil yang terkenal dan mendominasi pasar dengan sangat signifikan, yaitu misalnya Adobe Illustrator, Corel Flow, dan alternatif komersil lainnya. Misalnya Affinity Designer, Sketch, Sarah, dan lain-lain. Untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini, kita harus beli atau sewa lisensinya, atau lisensi. Selain itu, kebanyakan hanya berjalan di Windows dan Mac. Mereka tidak membuat untuk Linux, karena memang mungkin bukan target pasar mereka. Nah, di sini Inkscape hadir sebagai alternatif program-program tersebut. Selain open source, juga gratis. Juga jalan di berbagai platform, terutama Linux. Dan gratisnya ini benar-benar free ya. No trial version, no community version. Inkscape ini benar-benar gratis, totally free. Sesuai semboyannya, yaitu draw freely. Kok bisa gratis? Jadi mungkin Anda berpikir, kenapa bisa gratis? Jawabannya karena ini sifatnya open source, dan dikembangkan secara volunteer dari seluruh dunia ya. Juga dari sponsorsi perusahaan, donasi perseorangan, dan dukungan infrastruktur dari banyak pihak. Memungkinkan terwujudnya Inkscape ini. Kalau Anda kira program free atau open source nggak berkualitas, eits, tunggu dulu. Ada Linux, Android, Chrome, Firefox, LibreOffice, Blender, KDE, Ubuntu, Krita, dan lain-lain. Semuanya adalah aplikasi berkualitas yang ternyata dikembangkan secara open source. Nah, sekarang alasan kenapa kita pilih Inkscape. Nomor 1, seperti yang kita bahas tadi, yaitu gratis. Ini berkaitan dengan isu legalitas perangkat lunak. Karena harga Adobe atau Corel, kita akui mahal ya, dan sama semua di berbagai negara. Maka negara berkembang kayak Indonesia ini, akan berasa banget mahalnya, dan seringkali di luar jangkauan. Jadi ada banyak cara untuk menyikapinya. Sebagian orang harus bersusah payah beli walaupun berat dengan biayanya. Sebagian ada yang memilih pakai versi nggak resmi alias bajakan. Dan sebagian beralih ke aplikasi lain yang gratis. Yaitu salah satunya adalah Inkscape. Dengan Inkscape yang gratis, maka kita nggak perlu lagi pusing-pusing dengan biaya dan lisensi, termasuk legalitas aplikasi yang kita gunakan. Anda bebas menggunakan buat keperluan pribadi atau komersil. Nggak ada bajakan, nggak ada crack. Yang nomor 2, kehandalannya. Jadi walaupun mungkin fiturnya belum sebanyak saingan komersil, tapi Inkscape ini dikembangkan secara aktif dan fiturnya terus bertambah. Demikian pula dengan bug-bug yang terus diperbaiki. Jadi sudah cukup handal untuk menciptakan karya-karya yang bagus. Terus nomor 3, alasannya yaitu bisa jalan di mana-mana. Bisa jalan di berbagai operating system desktop yang populer, terutama Linux di berbagai disto-nya. Jadi di Linux ini menjadi aplikasi wajib untuk urusan vektor. Selain itu juga support Windows, Mac, VPSD, dan sebagainya. Lalu nomor 4, kemudahan pemakaiannya. Serius, mungkin salah satu yang termudah ya. Karena interface-nya menurut saya sangat sederhana dan nggak kebanyakan tool yang muncul. Bandingkan dengan tampilan default Illustrator misalnya. Seperti ini. Jadi orang yang pertama belajar akan rasa overwhelmed kalau lihat seperti ini. Tapi kalau di Inkscape ini tampilannya lebih berasa sederhana. Dan mengejutkan juga intuitif. Jadi menurut saya ini merupakan aplikasi open source yang mudah digunakan. Lalu alasan lain adalah formatnya SVG. Jika aplikasi lain punya standar formatnya sendiri, misalnya Illustrator formatnya .ai atau Corel Draw pakai CDR. Maka di Inkscape format yang dianut adalah SVG. Yaitu singkatan dari Careable Vector Graphic. Pada dasarnya, format SVG ini adalah standar yang diterapkan di dunia web. Jadi disupport oleh semua browser modern. Kayak Firefox, Chrome, Edge, Safari, dan lain sebagainya. Kenapa kok jadi kelebihan? Soalnya SVG ini adalah format yang terbuka. Spesifikasinya jelas. Dan dengan kompatibilitas yang bagus dengan banyak aplikasi. Rata-rata semua bisa baca SVG. Bahkan pesaing Vector kayak Illustrator dan Corel Draw semua bisa baca SVG. Bahkan dengan format ini kita juga bisa edit sendiri menggunakan text editor kayak notepad. Kalau kita paham dengan sintaks-sintaksnya. Jadi intinya kalau di web itu ada HTML untuk standar halaman web. Kalau di dokumen grafis berupa Vector, format standarnya adalah SVG. Maksud saya format yang terbuka, yang diakui. Oke, sebagai catatan, karena sifat yang merupakan standar terbuka, fitur-fitur format SVG mungkin terbatas ya. Jadi mungkin nggak banyak fitur. Tapi untuk ngakalinya, Inkscape ini menambahkan sendiri kayak extension gitu dalam format SVG. Jadi SVG-nya Inkscape ini kita kenal dengan nama Inkscape SVG. Pada dasarnya masih berupa SVG sih. Dan kita juga bisa mengeksport atau nge-save SVG-nya Inkscape ini ke SVG yang standar. Lalu kelebihan lainnya adalah dukungan komunitas, terutama di Indonesia yang cukup banyak ya. Walaupun secara industri Inkscape ini pemakainya nggak sebanyak si mainstream macam ilustrator atau corel draw, Inkscape ini ternyata cukup populer di Indonesia. Kalau mau nyari grupnya cukup banyak. Misalnya ada Facebooknya Inkscape Indonesia, lalu ada Gamescape. Jadi kalau ada masalah atau pengen belajar, bisa nimbrung di sini. Di komunitas ini mereka juga beneran pakai Inkscape buat kerjaan dan production ya. Jadi memang menunjukkan kalau app ini udah capable dan nggak kalah sama alternatif yang komersil. Oh iya, bahkan Inkscape 1 ini about box-nya juga versi 1 juga dibuat oleh orang Indonesia. Lalu ada juga extension-extension buatan Indonesia. Di sini misalnya Importer atau Gradient Saver, semuanya buatan Indonesia. Lalu selain ada kelebihan juga ada kekurangan ya. Kekurangannya apa? Ya mungkin karena sifatnya aplikasi ini open source yang sedang sangat aktif terus dikembangkan, maka kadang ada bug-bugnya juga. Misalnya ada kalanya pemakaian tool tertentu agak lambat atau nge-lag. Lalu tampilan-tampilan kecil yang kadang nggak sesuai, yang diharapkan. Atau kadang crash. Nah untuk mencegahnya kita bisa sering-sering nge-save aja sih. Sehingga nggak kehilangan progress kerjaan. Lalu di versi baru juga ada fitur auto-save. Tapi untungnya aplikasi ini aktif dikembangkan terus dan bug-bugnya terus diperbaiki. Anda juga bisa kontribusi dengan ngelaporin kalau ada bug ke situsnya Inkscape. Lalu pastikan juga Anda rajin update ke versi stabil yang terbaru. Karena biasanya bug-bugnya udah banyak diperbaiki. Lalu sedikit QA. Tanyaan pertama, apakah perlu PC dengan spek tinggi untuk menjalankan Inkscape? Jawabannya nggak. Saya nggak nemu minimum requirement di situs resminya ya. Tapi menurut yang saya dengar sih, orang-orang sukses-sukses aja tuh jalanin Inkscape di PC yang speknya pas-pasan. Pertanyaan lain, apakah perlu drawing tablet kayak Wacom atau Huion? Jawabannya nggak perlu. Kalau Vector itu menurut saya mouse aja udah cukup sih untuk berkarya dengan Vector. Jadi drawing tablet ini sifatnya pelengkap aja. Bagus buat pelengkap. Untuk menginstall Inkscape, kita bisa mendownload dari situs resminya. Dari alamat ini. Inkscape.org Pastikan kita mendownload dari situs web resminya yang merupakan sumber terpercaya. Di sini download now. Nah di sini nanti ada pilihan sistem operasi. Bisa Linux, Windows, MacOS atau ini kode sumbernya. Kita pilih Windows misalnya. Karena saya menggunakan Windows. Di sini ada dua versi juga. Ada 32 bit sama 64 bit. Tergantung Windows Anda menggunakan versi yang mana. Kalau di Windows, untuk mengecek apakah Windows Anda 32 atau 64 bit bisa ke Start menu. Kemudian About. Nah di sini di About Your PC. Di sini kelihatan di sistem type-nya. Di sini milik saya 64 bit of formatting system. Artinya Windows saya 64 bit. Jadi saya download yang ini. Pilih yang ini 64 bit. Oh iya. Kalau di 64 bit. Versi 32 bit juga jalan. Tapi supaya lebih optimal. Kita pakai yang native 64 bit ini. Supaya sama. Sesuai. Di sini ada banyak pilihan. Kita bisa download versi installernya. Bisa format Excel atau MSI. Atau kita format zip aja. Jadi nggak perlu install ini. Portable. Kalau Anda prefer versi install. Anda bisa download yang ini. Bebas Excel atau MSI. Saya coba Excel aja. Jika download sudah selesai. Kita tinggal jalankan saja file installernya. Di sini saya asumsikan Anda sudah familiar dengan cara menginstall aplikasi di Windows. Jadi caranya mirip ya sama seperti aplikasi pada umumnya. Tinggal ikutin aja instruksinya next, next, next. Ini agree. Kita pilih default saja. Dan lokasinya juga default. Seperti itu. Hingga terakhir install. Kita pilih komponen default aja. Install. Ketulan saya sudah install. Jadi saya nggak perlu install lagi. Kita quit aja. Jika Anda install nanti inskipenya akan muncul di desktop Anda atau di start menu. Kira-kira seperti ini. Sampai jumpa. Terima kasih.